Halo teman-teman semuanya, salam jumpa dan selamat datang kembali di Susana Wanggai Channel dari Jepura Papua Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman ada satu anggrek yaitu anggrek endemik Papua Yang warnanya kuning ini teman-teman bisa lihat, ini adalah anggrek berjenis diplocaulobium Tepatnya spesiesnya adalah diplocaulobium auricolor Nanti kita akan bahas sama-sama anggreknya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana Juga bagaimana cara perawatannya supaya anggrek ini rajin berkembang Untuk itu teman-teman jangan di skip video ini, disimak terus ya Teman-teman anggrek cantik yang sangat terang ini yaitu diplocaulobium auricolor Ditemukan di New Guinea Island dan sebarannya dari Papua sampai ke Papua New Guinea Anggrek ini ada Anggrek diplocaulobium ini tumbuhnya di ketinggian 250 sampai dengan 2300 meter dari permukaan laut Warna bunganya ini teman-teman lihat disini Warnanya kuning dan ada kuning-kuning orange seperti begitu Dan itu untuk seluruh bagian luarnya, nanti kita lihat bagaimana bibirnya Bibirnya ini tebal, kemudian warna kuning tetapi kuningnya agak muda Kemudian bagian dalamnya seperti bagian tebal dagingnya itu ada warna putih berambut Dan bentuk daripada bibirnya ini unik sekali karena bentuknya seperti ekor ikan Dan kemudian di atasnya itu ada guratan atau garis merah yang sangat rapi Anggrek diplocaulobium ini hanya bertahan satu hari Dan disini teman-teman bisa lihat warna dari kuncupnya yang belum mekar Knopnya Knopnya warna seperti ini Ini warna orange ya yang keluar dari ujung daun Untuk pseudobotnya ini berbeda dari diplocaulobium yang lain Ya karena apa? Karena ini cukup tinggi ya sekitar 50 sampai 80 cm tingginya ke atas Ya pseudobot atau batangnya dan kemudian berdiri tegak Nah karena tingginya ini dan keras kuatnya Sehingga anggrek diplocaulobium auricolor ini sangat baik sekali untuk dijadikan bahan Seratnya ini dijadikan bahan untuk membuat noken, tas noken Papua ya Yang warna coklat tua ini sudah dewasa untuk pseudobotnya Ya dan kemudian untuk yang warna yang masih muda ini Warnanya hijau kekuningan Anggrek ini sebenarnya mudah sekali untuk kita kembang biakan Karena kita hanya membagi atau split Bulbnya itu akan tumbuh dengan baik Nah kita lihat ini pseudobotnya berdiri tegak ke atas Juga dengan daun yang tumbuh tegak dan tunggal Ya dan kemudian untuk bunganya Bunganya mekar sebagai bunga yang tunggal juga Dengan ukuran sekitar 5 sampai 7 cm Anggrek ini merupakan anggrek epifit atau anggrek yang menempel di pohon Dan untuk di habitat aslinya itu hidupnya di pohon yang tinggi Untuk pencahayaannya itu 50% saja ya teman-teman Tetapi disini ini saya harusnya kasih lebih teduh lagi Ya ini mungkin karena panas jadi daunnya sedikit ada terbakar seperti ini Ya jadi harus tambah lagi mungkin tambah pelindung lagi supaya lebih teduh Nah kemudian untuk media tanamnya Media tanamnya saya pakai pakis Ya saya pakai pakis dan kemudian moss Dan ada lumut-lumut atau apa Saya pakai juga akar kadaka Seperti itu Saya pakai disini dan Tumbuhnya sangat subur Kalau saya lihat disini sangat baik sekali Kenapa? Karena sebelumnya itu hanya berapa bulb saja Dan kemudian sekarang berkembang sampai seperti begini Banyak Banyak apa namanya Banyak bulbnya Bisa juga teman-teman pakai media tanam berupa gabus Atau dalam pot yang kecil Tentu pot poros Dengan kelembaban yang tinggi Nah Untuk penyiramannya juga seperti anggrek pada umumnya Tidak perlu tiap hari Jadi cukup kalau misalnya teman-teman lihat disitu sudah kering Media tanamnya Oke itu bisa disiram Pupukannya sama juga seperti anggrek lainnya Disini saya pakai Pupuk bunga Karena ini adalah anggrek dewasa Dan juga ada pupuk daun Jadi kita selang-seling Kemudian ada Fungisida Apalagi setelah musim hujan Supaya hindari jamur Dan vitamin B1 itu penting sekali Anggrek diplocalobium auricolor ini Sangat rajin berkembang teman-teman Dan anggrek ini termasuk Anggrek yang tidak mengenal Musim untuk berkembangnya Dan sekali berkembang dalam satu pot seperti ini Itu bisa 3-5 kuntum bunga keluarnya Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana keluarnya bunga yang kuning ini Benar-benar mempercantik kebun anggrek kita teman-teman Nah demikian tadi kita sudah sama-sama lihat anggrek cantik ini Anggrek endemik Papua Diplocalobium auricolor Bukan hanya bunganya saja yang cantik Tetapi juga Pohonnya sangat berguna sekali Sangat berguna untuk dijadikan bahan utama Anyaman Dan untuk di Papua Tasnoken itu dibuat dari Batang anggrek diplocalobium auricolor ini Oke sampai jumpa teman-teman Salam sehat Salam Anggrek dari Papua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.